Bapak Ibu, 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 yaudi wong Yunani wong tirus wong Sidon menika tiang kafir lan biasanya pun yang kasebut tiang kafir menika statusnya langkung asor tinimbang tiang-tiang yaudi yang kan dados bong sopinileh ning pranyata gos Yesus kersorawuh wonton ing tirus lang Sidon kerso nyerawungi tiang-tiang sing mitrat tiang yaudi menika wong sing asor namun nika sampun paring pratondo bileh kawilu jengan dalem gos tiyo o ramawang status buh wong sing dianggap luhur utawa asor kabeh diparingi kesempatan nompo kabar kabungahan lan kawilu jengan dalem milo wawan pangandikan antawesi pun gos Yesus kalian wanita ingkang nyewun supadus putrinipun menika kaluara ke saking beban daning setan menika paring gegambaran statusipun tiang-tiang yaudi lan tiang-tiang sakjaban yaudi gos Yesus wawung antiko kareben bocah-bocah podo warek bisik awit ora prayogo jupuk rotini bocah-bocah diweneh haki asu nah bocah-bocah menika pralambang tiang-tiang yaudi ingkang pinilih datus umating Allah lan tiang-tiang sakjaban yaudi nyewun sewu diistilah ke asu putawi segawon yang awa idwi sing diunek ke ngoteniku mesti yo langsung muntap gih rumongso dilecehkan mesti uratrimo padahal lo janing gih kiri menika lah setia banget karo tuannya sok sok ngerti gih kulo menika gadah kiri kata kulo jenengi siji siji lan yendi jeluk ke nganggi namini pun mudeng koyo koyo paham iso dijak komunikasi lan boho suwe banget ora ketemu kiri menika isih apal karo darani nah menika sing elok ningge yen awa idwi nesu utawa emosi terus mi guna aki tembung segawon menika tentu menika kuasar banget menopo reaksinipun wanita ingkang di ngendikani ghost yesus wanita wawu estu sadar pilih jejering tiang tiang saanjaban yaudi tiang yunani pancen disawang dining tiang tiang yaudi wong sing aso milombo tenla jeng emosi utawa nesu utawa malah muring-muring marang ghost yesus anangin malah sansoyo ngasorake diri ing arso dalem ghosti kasih gian ghosti nanging kirek kire ugi sami nedo rontogani pun lari-lari wonten ingandap mejo wanita wawu mboten selak boten membela diri boten dan terus oratrimo di pralambang ngake katus segawon ning malah sansoyo ngasorake diri lanmi guna aki pralambang ingkang dipun ngendika aki ghosti yesus kangge nyewon ingar so dalem ghosti nah meniko sikap dasar ingkang kedah kulopan jenengan bangun ingar so dalem ghosti awa idwi meniko kedahipun gih sansoyo ngasorake diri ingar so dalem ghosti ojo ngasik malah ngegung ngegung ngake diri ingar so dalem ghosti sok sok tanpo sadar awa idwi ki malah sombong ingar so dalem ghosti game boten umpah mani ghosti kulo meniko sampun aktif wonten gerijo kulo nge saben minggu sampun derek misak kulo nge sembahyang sabendino kulo nge sampun tumindak say dumateng tiang sanes ning kok panyunan kulo boten ka sembahdan ning kok kulo boten suge-suge lansak pitu rute kandi bosoeng kang mekatan awa idwi anggone sembahyang ingar so dalem ghosti meniko kados wong sing malah ngegung ngegung ngake diri pamer marang ghosti aku wis ngine 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 lan meleh haki ngar so dalem ghosti aku wis ngine ngine kok ora disembadani panyuonanku nah kadang kalo awa idwi malah mekatan boten sansoyo andap asor sansoyo ngake nikah sekengan lan sujud sumung kem ingar so dalem pin ujiyo ala sak meniko sartoing salami lam ini pun salam sehat salam bahagia salam katen terman ko Terima kasih.